Proses menjelang pemilu ini memang sudah berjalan hingga saat ini. KPU juga sudah menyiapkan berbagai macam hal, Anda sudah dengarkan tadi bagaimana gambarannya. Kemudian juga partai-partai sudah bergerak, merekrut caleg, bahkan juga sudah daftarkan bacaleg ini beberapa waktu yang lalu. Jika memang sistem proporsi terbuka menjadi tertutup ini diberlakukan pada pemilu tahun depan, apa yang harus dilakukan oleh partai-partai ini? Karena memang hingga saat ini sudah ada setidaknya 8 fraksi DPR yang melakukan penolakan terhadap Jikalau. Memang ini betul-betul diperlakukan, MK mengabulkan gugatan dari uji materil dari Undang-Undang Pemilu ini. Nah untuk bisa memberikan pandangannya, di samping saya sudah hadir Mas Arya Bima, perwakilan dari PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Arya Bima. Selamat malam. Baik, dan juga sudah bergabung secara daring untuk bisa memberikan pandangannya juga perwakilan dari Nasdem, yaitu ada Bangsaan Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Bangsaan Mustafa. Selamat malam Mbak Putri, Mas Bima, selamat malam Mbak Kiti. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya dengan kita mengenai sistem ini, Mbak Titi Angkra ini dari Perlu Dema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mbak Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Mbak Putri, Mas Mima, dan Bangsaan. Sehatan semua. Bangsaan ini termasuk Nasdem yang menyuarakan tidak setuju jika kemudian berubah menjadi sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 mendatang. Apa alasannya hingga saat ini kemudian menyuarakan hal itu walaupun memang belum diputuskan oleh MK hingga saat ini? Bangsaan. Sama ya, buat Nasdem ya, selain nanti dampaknya, dari sisi prinsip-prinsip pertama demokrasi ya, terutama dari perhujudan kedaulatan rakyat, Sisi prinsip profesional terbuka ini kan, ini sekarang prinsip yang dianggap yang baik lah ya, yang bisa mencerminkan kepentingan, kepentingan konstituen dan kepentingan partai. Jadi, dia memadukan, mengkombinasikan, mengakomodir tadi, merepresentasikan konstituen di dapilnya, dan juga merepresentasikan partai politik. Sehingga masyarakat atau rakyat, selain juga memilih partai, dia juga berhak untuk mendapatkan caleg-caleg atau wakil-wakilnya, yang dalam pandangan rakyat dianggap baik kan, itu satu. Nah, yang kedua, sistem proporsional tertutup kan pernah dicoba di masa Oto Baru, dan ketika reformasi atau menjelang 2019, itu kan dilakukan koreksi. Kenapa dikalkan koreksi? Karena sistem itu pernah dibuka, apa dipakai, dan kita mengetahui berbagai kelemahannya secara pasti. Yang apa kelemahan paling utama? Ajax representasi. Ajax representasi dengan sistem proporsional tertutup, itu tidak didapatkan. Di mana konstituen atau pemilih tidak mengenal wakilnya. Dan wakil pun tidak mengenal konstituennya, sehingga hubungan antara wakil dan terwakil itu tidak terjalin, tidak ada. Orang lebih tunduk hanya kepada partainya saja. Dan itu sudah berlangsung zaman Oto Baru. Nah, kalau kita kembali ke sistem proporsional tertutup, namanya setback. Tapi dalam bahasa sederhananya, kita mengalami kemunduran dalam proses berdemokrasi kita. Yang harusnya, proses berdemokrasi kita yang di mana salah satunya adalah mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya, itu terus-menerus harus kita lakukan. Nah, kalau kembali, ini selesai. Nah, yang kedua, yang berikutnya juga, saya ingin menyampaikan, masyarakat atau rakyat sekarang sudah paham, mengetahui, dan tahu percis tentang sistem proporsional terbuka. Dan rakyat juga rasanya, bahkan sudah bisa merasakan apa manfaat dari sistem proporsional terbuka. Jadi nggak berspekulasi lagi, maka dalam setiap pemilu dengan sistem proporsional terbuka, rakyat selalu mencari siapa calonnya yang terbaik. Misalnya, contohkanlah misalnya di sebuah dapil. Kita banyak kejadian ketika misalnya sistem proporsional terbuka hanya menyusulkan orang yang punya popularitas, punya sumber daya politik yang memadai, punya posisi. Di beberapa tempat, banyak mereka yang memiliki sumber daya politik yang sangat kuat, mereka popularitas, mereka juga punya jabatan, bahan-bahan jabat, kalah juga oleh aktivis yang secara sumber daya politik, terbatas, tapi mau kerja keras dan mau dekat. Nah, ini kalau ini dikembalikan, ini akan hilang semua. Itu satu hal. Baik, kita sampai terlebih dulu di poin itu dulu, bangsaan. Nanti ada poin-poin berikutnya, saya akan berikan waktu juga. Tapi Mbak Titi mungkin juga bisa ditanggapi mengenai hal ini. Salah satu khawatiran yang disampaikan oleh bangsaan. Kalau kayak gitu kan memang masyarakatnya seperti memilih kucing dalam karung, Mbak Titi. Tidak kenal siapa yang akan dipilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di kursi dewan, kemudian menyuarakan suara rakyat, karena memang hanya memilih atau mencobrol sepatainya. Mbak Titi. Ya, apa yang disampaikan tadi kan memang menjadi alasan mengapa kita kembali, kita mengubah sistem pembeluh pada tahun 2004. Jadi, apa yang disampaikan, kebutuhan untuk lebih kenal dengan para wakil rakyat, lalu kemudian slogan tidak beli kucing dalam karung, itu menjadi argumen. Nah, memang kalau kita perhatikan proses persidangan ini, ini kan meminta agar diubah sistem pemilu itu. Kalau saya ingin menyoroti pada kewenangan mahkamah konstitusinya ya, mengapa kemudian menjadi banyak perdebatan? Karena memang, kalau saya sendiri berpandangan, sistem pemilu itu sebenarnya tidak ada yang ideal. Yang membuat sebuah sistem pemilu kemudian bermasalah, karena ada inkonsistensi dan pragmatisme dalam penerapannya. Karena pada dasar yang setiap sistem pemilu itu membutuhkan demokrasi di internal partai, pendegakan hukum yang efektif, penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan juga fungsionalisasi partai politik, serta pemilih yang betul-betul memahami hak pilihnya dan konsekuensi dari pilihannya. Jadi problematika itu justru muncul ketika misalnya, hal-hal yang harus dipenuhi dari elemen-elemen sistem pemilu itu tidak diimplementasikan. Nah, ketika misalnya sekarang itu dibawa ke mahkamah konstitusi, kan argumen-argumen yang dibawa ke mahkamah konstitusi itu, kalau kita cermati satu per satu, hampir mirip dengan argumen mengapa kita mengubah sistem dari tertutup menjadi terbuka. Misalnya, kader yang kemudian tidak bisa dipromosikan dengan baik dalam karir politiknya, karena ada preferensi kepada kader yang punya uang banyak. Nah, hal itu juga terjadi ketika sistem proporsional tertutup. Misalnya, karena beban pemenangan itu diberikan kepada caleg yang nomor urut kecil atau nomor urut atas, akhirnya caleg-caleg yang punya keterbatasan finansial tidak terlalu mendapatkan fasilitasi untuk kemudian mendapatkan nomor urut jadi. Nah, lalu kemudian misalnya loyalitas yang lebih kepada elit dibandingkan kepada konstituen. Bahkan Edward Aspinal menyebut istilah parti diktatorship dan parti otoritarian begitu. Itu yang melatari mengapa kemudian ada perubahan sistem pada tahun 2004 gitu. Nah, hal yang sama kemudian juga disuarakan dari para pemohon yang meminta agar sistemnya berubah. Berarti kan kita harus evaluasi secara menyeluruh ini. Kalau kemudian klien bahwa ada kelemahan-kelemahan pada masing-masing sistem itu, review-nya harus komprehensif. Nah, Mahkamah Konstitusi tidak bisa mereview sampai sekomprehensif itu. Karena kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas. Dia kan sebagai otoritas peradilan yang bisa mendiskusikan kurangnya di mana, yang tidak konsisten itu ada di mana. Itu adalah legislator, pembentuk undang-undang. DPR, pemerintah. Kalau kita boleh jujur, memang ada masalah. Memang harus ada yang dievaluasi. Harus ada yang diperbaiki. Misalnya soal penegakan hukum dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi. Jadi, saya setuju ya bahwa saat ini saya kira kita tidak bisa mundur ke belakang karena tahapan sudah berjalan maju ke depan. Jadi, harusnya fokus pada 2024 dan kemudian evaluasi itu setelah 2024. Baik, ada dua hal yang disampaikan tadi. Bangsaan menyeroti dampaknya jika memang proporsional tertutup ini diperlakukan. Kemudian juga Mbak Titi ini menyeroti bagaimana kewenangan MK dalam hal ini. Sudah bergabung juga secara daring dengan kita, yaitu Komisioner KPU, Pak Idam Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Idam Holik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak. Baik. Pak, ini memang kita belum mendapatkan secara pasti apa yang akan dicatuhkan. Teponis apa yang akan dikeluarkan keputusan dari MK. Tapi kami akan sedikit berandai-andai. Jika memang proporsional tertutup ini yang dijalankan, bagaimana kesiapan KPU, Pak? Yang pertama, KPU tidak bisa merespon sesuatu yang sifatnya spekulatif karena kami harus menyelenggarakan pemilu berdasarkan prinsip berkepastian hukum. Kalau kita bicara tentang sistem pemilu di Indonesia, baik terbuka maupun tertutup, itu pernah dilaksanakan. Jadi saat ini kami melaksanakan sistem pemilu yang efektif berlaku sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu. Baik. Tapi kemudian, Pak, jika memang ternyata ini yang diberlakukan, apakah akan mengganggu proses persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU sejauh ini? Sudah lebih dari 120 putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu. Artinya putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah hal yang baru dan ada banyak ya peristiwa-peristiwa di masa lalu yang membuktikan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam situasi apapun dapat melaksanakan ketentuan yang berlaku. Baik. Mas Bima, tadi dikatakan oleh bangsaan juga, kalau ini diberlakukan kembali lagi ke tertutup, ini namanya kemunduran. Kemudian juga ada satu hal yang menjadi concern dari Mbak Titi, masalah kewenangan. Nanti mungkin Mas Bima bisa berikan tanggapan, tapi setelah juda berikut ini kami akan segera kembali saat lagi. Kita kembali lagi menyaksikan apa kabar Indonesia malam, kalau tadi kita sudah dengarkan tiga narasumber sebelumnya berbicara, kita juga akan dengarkan apa kata Mas Bima, karena pada saat delapan fraksi ini menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pemberlakuan sistem proporsional tertutup, BDIP sepertinya tidak ada juga dengan delapan fraksi lainnya itu, berarti artinya setuju dengan tertutup Mas Bima? Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Kang Saan, juga Mbak Titi tadi, itu adalah satu proses yang terus menjadi diskusi kita di setiap panja RUU Pemilu. Itu menjadi satu bahan evaluasi kita juga, bagaimana demokrasi yang prosedural, itu selalu juga kita hitung bagaimana demokrasi yang substansial. Bagaimana proses demokrasi yang prosedural dengan sistem yang terbuka, itu berdampak pada aspek peningkatan juga kualitas kinerja Dewan, baik itu menyangkut legislasi, anggaran, dan fungsi pengawasan dari pusat dan daerah. Satu hal yang penting lagi, bahwa Undang-Undang Pemilu juga tidak bisa dilebaskan dari Undang-Undang Partai Politik. Partai Politik jelas, fungsi Partai Politik itu adalah sebagai rekrutmen kader, sosialisasi, pendidikan, artikulasi, agregasi, yang kita sepakat bahwa kita berdemokrasi sejak reformasi itu, pilarnya adalah penyelenggaranya adalah KPU, pesertanya adalah salah satu partai politik terkait dengan konstitusi kita. Dan kenapa Undang-Undang Pemilu selalu kita adakan evaluasi di dalam pembahasan per lima tahunan? Karena kita mau melihat terus, kan demokrasi kita yang kita laksanakan itu enggak ada yang paling perfect, enggak ada yang paling hebat, tapi selalu kita lihat antara kematangan masyarakat dan kematangan elit. Nah menurut beberapa setiap kajian, kita melihat bahwa untuk melihat konstitusi kita akan jelas. Di pasal 22, yang namanya Pemilu Legislatif itu pesertanya Partai Politik. Yang namanya Pemilu Dewan Perwakilan Daerah, pesertanya perurangan. Yang namanya Pilpres, pemilihan presiden dan wakil presiden, pesertanya adalah perurangan yang diusung Partai Politik. Jadi saya melihat bahwa yang lebih cenderung mendekati kehendak konstitusi terkait dengan pemilu legislatif, di mana sistem pemilu legislatif adalah pesertanya partai politik, saya katakan bahwa yang cenderung mendekati kehendak konstitusi itu adalah sistem provosional tertutup. Setiap kali pembahasan pemilu, PDI Perjuangan selalu menyuarakan itu. Supaya apa? Juga argumentasi fungsi Partai Politik, agregat, artikulator, fraksi, alat kelengkapan, ini nggak ada voting perorangan, semua adalah sistem suara kelembagaan, suara fraksi, komisi, alat kelengkapan. Maka anggota dewan bisa lebih dari satu kali, karena di situ keputusannya bukan subjektivitas, tapi institusi. Jadi menurut saya, perdebatan Kang Saan dan Mbak Titi ini yang terus-menerus kita kaji, maju atau mundur, semua ada plus minusnya. Tadi Kang Saan, kalau tidak mengenal anggota legislatifnya, itu kan pertanggung jawaban antara elektoral pemilih dan yang dipilih, kan sulit. Ya mari kita evaluasi, gitu loh. Pemilu legislatif diikuti oleh perorangan yang diusung Partai Politik. Tapi saya katakan bahwa, kalau Mbak Titi yang dikatakan kemenangan MK, Nah, MK memang tugasnya itu melihat seluruh kinerja pembuatan undang-undang itu dengan kacamata. Kacamata ini konstitusi. Apakah sistem terbuka, tertutup itu sesuai dengan konstitusi? Atau minimal yang paling mendekati dengan kehendak konstitusi itu lebih proporsional terbuka atau tertutup? Menurut saya, itu menjadi kewenangan pengadilan terakhir dari seluruh apa yang dilakukan oleh DPR-DPR ini menyangkut pembuatan undang-undang. Itu makamah konstitusi. Nah, PDI Perjuangan siap-siap saja kita taat konstitusi. Kalau terbuka kita ikuti, kalau tertutup kita ikuti. Tidak ada suatu desain bahwa ini cara untuk PDI menang. Enggak. Kita hanya ingin bagaimana pendidikan politik setiap kali pemilu itu ada peningkatan kualitas. Jangan sampai berulang kali kinerja DPR disoroti terus, yang makin buruk. Tetapi kita tidak melihat sebenarnya bahwa proses sebabnya ini apa. Baik, tahan di situ mungkin diolong Mas Bima. Mungkin Mas Aan juga bisa berikan tanggapan tadi apa yang dikatakan oleh Mas Bima, Mas Aan. Ya, tentu sekali lagi memang saya katakan bahwa memang banyak sistem pemilu. Itu kan tidak ada yang ideal. Tapi kan kita berusaha terus-menerus mencari sistem pemilu yang ideal, yang mencerminkan semangat dari kedaulatan rakyat. Nah, semangat kedaulatan rakyat itu di mana rakyat itu menjadi pelaku dalam proses politik. Jadi, bukan hanya sebagai objek, bukan hanya seperti dimobilisasi, tapi juga rakyat harus diberi kesempatan untuk mendapatkan wakil-wakil yang terbaik dalam pandangan rakyat. Nah, tadi misalnya gini. Kita sekali lagi, kita sudah mencoba sistem pemilu yang tertutup, saya katakan. Kita sudah coba nih ya, berkali-kali dalam pemilu di masa orde baru. Dan kita sudah tahu titik kelemahan. Nah, ketika misalnya diskoprosional terbuka ini ada kekurangan, ya mari kita cari kekurangannya di mana, dan kita perbaiki. Misalnya, kekurangan-kekurangan yang ada di sistem proporsional terbuka. Tidak kembali ke yang sudah kita jalankan. Jadi, yang sudah kita jalankan sekian kali pemilu, dan kita tahu itu kelemahannya, masa sih kita balik lagi ke situ. Yang kedua, dalam sistem pemilu kan tidak diatur secara eksprisit di dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Pasal 22 justru, pemilu itu juga memilih calon-calon anggota legislatif DPR RI, Provinsi, Kabupaten, Kota. Nah, karena itu, maka saya selalu sampaikan, MK menguji secara prinsip, apakah Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 terkait dengan sistem pemilu, itu bertentangan enggak dengan Undang-Undang Dasar? Itu satu, kan itu. Nah, karena sistem pemilu itu adalah kewenangan pembuat Undang-Undang, dan secara prinsip tidak bertentangan, bahkan ketika proporsional terbuka, itu relevan dengan apa yang diamalkan Undang-Undang Dasar, maka, menurut saya, sistem proporsional terbuka ini harus terus kita pertahankan. Jadi, tadi, ada representasi partai? Ada. Yang menentukan calon kan partai juga. Kan enggak ada calon perorangan di luar partai. Saya menjadi calon, kalau enggak partai yang enggak calonkan kan enggak bisa juga. Saya dikasih nomor urut berapapun, itu kewenangan partai. Jadi, kewenangan partai tetap ada. Partai bisa mencari kader terbaik yang ada di internalnya. Nah, bahwa ada di luar kader dicalonkan, saya rasa semua partai pasti ada. Tapi, mayoritas yang dicalonkan oleh partai, baik Nasdem, mungkin juga PDIP semua, itu 80% lebih, bahkan hampir 90%, itu adalah kader-kader partai Nasdem, yang dia sudah mengikuti jenjang perkaderan dari awal. Nah, ya jadi, sekali lagi, kalau kewenangan partai enggak ada, itu tetap kewenangan partai. Jadi, dan kursi yang didapatkan kan kursi partai. Bedanya, kalau sistem proporsional tertutup, kursi yang didapatkan oleh partai, dikasihkan kepada nomor urut satu. Berapapun dia dapat peralahan suaranya. Kalau proporsional terbuka, kursi yang didapat oleh partai, diberikan kepada calon, yang suaranya, secara internal, dia lebih banyak dari calon yang lainnya. Nomor berapapun dia. Jadi, ada kompetisi, tapi rakyat juga diberi kesempatan, di antara calon di Dapilnya di internal partai, untuk carilah. Misalnya Dapil 10, Dapil 7, Nastem mencalonkan 10 partai, 10 calon. Silahkan, konstituen di Dapil 7, cari 10 calon dari Nasdem itu, dalam pandangan mereka yang enggak ada baik. Baik, Bang San. Masih ada kewenangan dari partai politik, tapi juga melibatkan masyarakat itu pada saat terbuka. Sementara tertutup, masyarakat hanya sebagai objek, tapi nanti mungkin Mas Biba bisa memberikan tanggapan. Sebelumnya, Pak Idam Holik, karena sepertinya waktunya juga terbatas untuk bisa mengikuti perbincangan ini. Pak Idam Holik, mungkin bisa diberikan informasi juga kepada masyarakat. Sejauh ini, bagaimana kesiapan KPU? Sejauh mana sudah persiapan berlangsung? Pada tanggal 29 Mei 2023, surat suara pada pemilu serentak 2019 yang lalu untuk pemilu legislatif, karena memang pasal 168 ayat 2 itu sampai saat ini masih berlaku. Jadi saat ini kami ingin menegaskan bahwa dalam penyelenggaran pemilu, kami melaksanakan prinsip berkepastian hukum, jadi kami tidak masuk dalam perdebatan ini. Jadi apa yang ada di dalam undang-undang pemilu, itulah yang kami laksanakan saat ini. Dan kami saat ini tidak hanya merancang atau mempinalisasi peraturan berkaitan dengan desain surat suara, kami juga sebentar lagi akan mengajukan surat berkenaan dengan konsultasi mengenai rancangan peraturan KPU pemungutan dan penghitungan suara. Itu saja, Mbak. Terima kasih. Pak Idam Holik, terima kasih sudah berkenaan bergabung dengan perbincangan ini walaupun waktunya juga sangat singkat. Terima kasih sekali lagi informasinya. Nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan bersama Bangsaan, kemudian juga Masa Arya, Bima, dan juga ada Mbak Titi. Tapi setelah jodoh, kami segera kembali saat lagi. Kedekatan masyarakat dengan calon-calon, menghuni legislatif yang akan dipilihnya, kemudian juga keterlibatan masyarakat untuk memilih caleg-caleg, ini memang sangat terbatas. Pada ataupun juga jika pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, ini kemudian ditentang oleh partai-partai lain. Tapi PDIP punya pandangan tersendiri, tadi sudah disampaikan, nanti kita akan minta pendapat ataupun juga pandangan dari Mas Bima lagi. Tapi Mbak Titi, juga mungkin ada catatan mengenai apa yang disampaikan Mas Bima tadi. Bukan kemunduran kok, kalau kita kemudian kembali lagi ke sistem proporsional tertutup. Ya, jadi Mbak Putri, level kedaulatan rakyat antara tertutup-terbuka itu beda lokusnya. Kalau dalam tertutup, ada demokrasi internal partai yang tidak meninggalkan anggota dan pengurus, sehingga kemudian daftar bakal calon yang dihasilkan, yang tidak dibuka di surat suara, tapi diberikan kepada KPU, itu merupakan produk inklusif dan partisipatoris semua anggota dan pengurus partai. Nah, sedangkan di dalam terbuka, itu diberikan ruang kepada pemilih secara langsung untuk terlibat. Kadang-kadang level proses di internalnya bisa jadi tidak seketat di dalam proses tertutup. Problemnya adalah demokrasi internal yang dibutuhkan oleh sistem proporsional tertutup supaya dia tidak menjadi diktatorship elit dan juga hegemoni elit, itu tidak tersedia hari ini. Makanya kemudian banyak pihak menolak kita menerapkan sistem proporsional tertutup di tengah situasi sistem kepartaian kita hari ini. Itu juga harus dicatat. Karena kalau ada yang mengatakan, oh sistem proporsional tertutup itu anti-demokrasi, tidak sesuai dengan praktik demokrasi, itu juga tidak benar. Karena ada negara-negara lain yang juga menerapkan sistem tersebut dan demokrasinya bagus. Tapi tadi, dia tidak menegasikan kedaulatan anggota dan juga peterlibatan pengurus untuk ikut memutuskan siapa yang akan diusung. Itu yang disebut dengan demokrasi internal partai. Ada pemilihan internal, anggota diajak, pengurus dari bawah sampai ke atas dilibatkan, tidak ditinggal. Nah itu hari ini yang tidak tersedia. Sehingga kalau dia diganti di tengah proses, maka seto satu-satunya yang dimiliki rakyat, di tengah sistem kepartaian kita yang masih bisa dikatakan tertutup ya, dan tidak inklusif, kita akan kehilangan kendali itu. Dan itu yang bisa menimbulkan ketidakpuasan, dan kemudian mungkin efek konflik di internal partai menjadi goyah, caleg-caleg yang sudah bersiap dengan proses pencalonan proporsional terbuka, itu menjadi kehilangan daerah dan semangat. Karena mengapa? Karena mereka masuk gelanggang, mereka itu didesain untuk punya kesempatan dan peluang untuk menang yang sama. Dan saya yakin, Mahkamah Konstitusi pasti memperhitungkan ini. Karena dalam banyak putusan sebelumnya, hampir semua putusan soal variable sistem pemilu, itu dinyatakan sebagai open legal policy atau kebijakan hukum terbuka, dan Mahkamah tidak akan memutus melampaui tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Contohnya soal pemilu serentak tahun 2014, diputuskan di awal 2014, tapi Mahkamah mengatakan, tidak mungkin kemudian diterapkan pada 2014, lalu implementasinya pada 2019. Namun poin besarnya adalah, putusan-putusan lain soal variable sistem pemilu, contoh, soal ambang batas parlemen, soal model keserentakan pemilu, soal ambang batas pencalonan presiden, itu adalah semua variable sistem pemilu. Semuanya Mahkamah Konstitusi nyatakan, bahwa itu adalah kebijakan hukum terbuka. Kalau saya sendiri meyakini dari proses persidangan, pendapat para ahli, perkembangan tahapan pemilu, dan juga berbagai animo, misalnya diskursus di masyarakat, putusan Mahkamah Konstitusi akan konsisten, bahwa ini adalah kebijakan hukum terbuka. Baik, kita juga akan dengarkan suara masyarakat, sebelum memberikan kesempatan Mas Bima, untuk memberikan tanggapan, masyarakat ini lebih setuju mana? Apakah proporsi tertutup, ataupun juga proporsional terbuka? Mau mencoblos ke logo partainya, ataupun juga mencoblos, ini wakil rakyat yang akan dipilihnya? Langsung saja, Rekan Kami Fena Kintan akan membawa kita, untuk bisa mendengarkan suara masyarakat. Silahkan Fena Kintan. Ya, selamat malam Putri Viola dan juga Pemirsa, masyarakat kini tengah dihebohkan, dengan adanya informasi, di mana Mahkamah Konstitusi, akan mengubah sistem pemilu, dari proporsional terbuka, menjadi proporsional tertutup. Nah, saya akan coba tanyakan, kepada sejumlah masyarakat di sini, tanggapan mereka mengenai hal tersebut, apa? Permisi, selamat malam. Dengan Pak siapa? Pak Martias Tanjung. Pak Martias Tanjung, Pak, sudah dengar belum sih, soal informasi, kalau isunya ini, MK akan mengubah, dari sistem proporsional terbuka, menjadi tertutup. Artinya, masyarakat ini tidak bisa mencoblos, wakil rakyatnya secara personal. Seperti apa tanggapan Anda? Oh iya, sekarang lagi diribut-ributin, mau diputusin MK itu ya? Oke. Kalau dari sisi MK-nya, dia harus memutuskan dua saja, sistem proporsional terbuka, atau sistem proporsional tertutup. Dua-duanya kan sudah jalan nih. Oke. Di zaman Orde Baru, sistem proporsional tertutup, dominasi partai, sangat dominan. Hasilnya, terjadi pemberedelan, hak-hak politik masyarakat, merasa terkebiri. Dan di situ, ada semacam sistem feodalisme partai. Nah, kemudian, di zaman reformasi, sistem proporsional terbuka, hak masyarakat bisa tersalurkan dengan calon-calon yang diinginkannya. Tetapi, di situ juga, terpilih secara liar. Kadang-kadang, terpilih karena duitnya banyak, lalu terpilih karena dia toko, tapi kemampuannya nggak ada, terpilih. Jadi, sebetulnya, sistem dua-duanya itu, menurut konstitusi kan sah. Tetapi, dampak efek politiknya, kepada bangsa apa? Nah, kalau untuk sistem proporsional tertutup, sebetulnya, untuk saat ini, belum bisa diterapkan. Karena banyak kelemahannya. Pertama, sistem rekrutmen keangkotaan partai. kan pada pimpinan-pimpinan pusat itu, kan feodal. Siapa yang dekat, siapa yang rajin ke kantor, siapa yang rajin soal, nah, dia dapat nomor urut satu. Nah, kalau partai yang dicoblos, pasti yang duduk itu nomor satu. Yang di bawah pasti nggak berjuang. Nah, Kelemahannya, kalau untuk saat ini, dengan gaya kepemimpinan partai politik, yang masih mengandung sistem feodalisme, rasa-rasanya, belum saatnya dilaksanakan. Sebelum, partai-partai itu, betul-betul objektif melihat kadernya, dan betul-betul membenahi, struktur kepengurusan, dan sistem rekrutmen, dan pembelajaran politik terhadap kader. Kalau sistem terbuka, hari ini masih memungkinkan, sepanjang, itu, apa, masyarakat-masyarakat yang memilih itu, betul-betul, berdasarkan karena memang ketokohan, kemampuannya yang mumpuni, dan itu sangat terbuka. Betulnya, untuk zaman reformasi dan demokrasi terbuka hari ini, harusnya MK nggak usah, alih-alih lagi lah sistemnya. Terbuka aja lah, karena semua masyarakat, harus menyalurkan, dan tertumpang harapan politiknya, untuk otok-otok yang diinginkannya. Dan ini sangat terbuka, insya Allah, kalau saya berpendapat, sistem profesional terbuka itu, lebih cocok diterapkan, agar masyarakat betul-betul mampu, berpartisipasi politik, sehingga Indonesia, lebih bisa melahirkan tokoh-tokoh baru, ke depan. Terima kasih ya. Tapi, informasinya ini kan, ada isu ya, yang mengatakan bahwa, kemungkinan MK akan memutuskan, ke sistem proporsional tertutup. Ada kekhawatiran nggak sih soal ini? Kalau saya nggak khawatir, karena memang MK pasti bekerja, sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi MK juga nggak orang-orang bodoh. Sembilan para wakil Tuhan itu, pasti akan jernih melihat fakta yang sebenarnya. Apa sih yang diharapkan masyarakat? Kalau masyarakat rata-rata, menginginkan sistem pemilu proporsional terbuka, agar masyarakat bisa mengutus wakil-wakilnya, yang competent, yang qualified, demi menentukan arah bangsa ke depan yang lebih maju. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Nah, itu dia salah satu tanggapan masyarakat. Pemirsa, saya mau coba cari lagi, mendengar nih, apa kira-kira pilihan masyarakat setuju atau tidak. Selamat malam dengan Pak siapa? Dengan Chris. Pak Chris, sudah dengar belum sih, kalau informasi ataupun isu soal MK, yang isunya ini memutuskan untuk sistem proporsional tertutup. Nah, ini tanggapannya gimana? Setuju nggak? Kalau saya pribadi, tidak setuju ya. Itu kan dulu sudah diputuskan bahwa kita akan memilih apa? Orang ya, dalam pemilu itu ya. Kenapa sekarang harus kembali ke yang dulu lagi sih gitu loh. Sebenarnya, poinnya kan itu ya. Kalau dulu, keluar keinginan untuk memilih orang, bukan memilih partai, dan itu sudah diputuskan, dan sudah berjalan beberapa kali ya. Kenapa sekarang harus mundur lagi gitu loh. Saya pikir ini pasti ada tujuan tertentu dari pihak-pihak tertentu yang pengen mungkin mencari manfaat atau keinginan yang tersembunyi untuk meraih kepentingan mereka gitu ya. Kira-kira begitu sih. Ada kekhawatiran nggak sih kalau nanti MK memutuskan untuk menerapkan sistem proporsional tertutup? Saya pikir MK di situ kan ada banyak orang ya, tidak hanya diputuskan oleh satu orang. Pasti akan ada diskusi yang serda, diskusi yang berat, dan mungkin akan berhari-hari dan sebagainya. Dan saya yakin di situ banyak orang pinter. Pasti akan memikir dari segala sisi, apa dampak, kecepatan, dan sebagainya. Pasti nanti akan ada keputusan yang paling bagus untuk negara ini. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Selamat malam, selamat kembali beraktifitas. Nah itu dia tadi, pemirsa tanggapan dari beberapa masyarakat yang mayoritas. Ini kalau kita dengar, ini tidak setuju ya dengan adanya ataupun diterapkannya sistem proporsional tertutup di tanah air. Sementara demikian, kembalikan dari studio. Mbak Fena Kintan, Mas Bima itu seorang masyarakat. Banyak yang tidak setuju sama tertutup. Ada yang mengatakan bahwa nanti kalau tertutup, hak masyarakat dikebiri. Ada yang mengatakan nanti itu permainan internal, portai-portai saja, memberikan rutan pertama, begitu kan, kepada salah satu calegnya. Bukan berdasarkan kualitas caleg tersebut. Tapi nanti mungkin Mas Bima bisa diberikan tanggapan, kita akan jadah sejenak, kami akan serah kembali saat lagi. Baik, kita sudah dengarkan tadi bagaimana kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat, kalau memang proporsional tertutup dijalankan, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh tadi Bang Saan, kemudian juga Mbak Titi. Mas Bima langsung saja, berikan tanggapannya. Ya, memahami, mengerti, betul kenapa sistem terbuka itu sesuatu yang cukup diminati ya. Maka PDI perjuangan pada saat pembahasan RU Pemilu yang kemarin juga sudah menyerahkan pada paripurna ya. Kalau dulu kita sampai voting ya. Ya memang hal yang disampaikan plus minusnya antara ini sistem, dampak, dan ekses, itu kita kalkulasi betul. Jadi, PDI perjuangan sudah sepakat, terbuka. Sampai hari ini, PDI perjuangan ikut memutuskan sistem pemilu secara terbuka dan menerima secara terbuka. Kita siap, terbuka. Tapi kalau tertutup, kita siap. Nah, keputusan MK sekarang ini kan mengingatkan pada proses pembahasan kita di PANSUS. Konsistensi PDI menyatakan tertutup sebagai satu sistem demokrasi berdasarkan kepartean sehingga yang namanya rekrutmen kader, tempat pendidikan kader, pilihan kader, salah bener, itu adalah partai politik. Republik ini kalau sampai kacau balo, yang salah partai politik. Kalau sampai milih presiden, milih DPR, milih DPRD, yang salah itu partai politik, kalau itu memang situasinya menjadi amburadul. Yang disalahkan itu partai, kalau DPRnya nggak pecus membahas anggaran, kalau DPRnya nggak pecus membahas fungsi pengawasan dan legislasi, itu adalah partai politik, bukan perurangan. Jadi, kalau sampai kader-kadernya yang dipilih rakyat itu nggak bener, yang diusung oleh partai politik, rakyat punya hak mengadili setiap dua tahun, lima tahun sekali. Oh, ini oligarki yang bermuara pada kepentingan kelompok, individu, keluarga, adil lima tahun lagi. Karena konstitusi mengatakan bahwa pemilih legislatif adalah partai politik, kalau ada kemacetan pembahasan undang-undang yang berorientasi pada hal-hal yang menyangkut kepentingan kapital misalnya, di drive kepentingan modal ya, kalau semua DPRnya itu pengusaha, terus semua aturan urusannya dibawa ke kepentingan pemodal atau pengusaha yang salah adalah partai politik. Ini yang tanggung jawab dulu ya. Tapi sekali lagi, kita memahami kawan-kawan fraksi yang sekarang setuju terbuka, PDI pun sudah setuju kok terbuka. Kita gedok, paripurna terbuka, udah, gak ada voting lagi. Bahwa kemudian ada makamah konstitusi ada yang melakukan judicial review, nah ini sebagai wacana schooling politik. Tapi sekali lagi, kita paham betul masyarakat suka terbuka. tapi kan kita nyiapkan kader yang benar-benar, tiba-tiba kalah sama pemodal pengusaha di bawah. Sekarang partai politik males bikin kader, cari aja pengusaha, cari aja mantan lurah, cari aja mantan-mantan yang kira-kira terkenal, punya duit, nanti bayar rakyat, selesai. Mendorong instan kalau menurut Anda jadi tadi Mbak Lili mengatakan bahwa Mbak Diti mengatakan eksesnya semua punya ekses. Tadi disebutkan kalau tertutup eksesnya itu adalah oligarki yang bermuara pada kepentingan kelompok keluarga. Menutup diri dari berbagai kader-kader yang potensial untuk ditarap nomor 1, 2. Adil 5 tahun sekarang, 5 tahun lagi. Ini dan kemudian kalau terbuka eksesnya partai politik males bikin kader. Comot-comot aja. Mantan lurah, mantan apalah, gak ada kaderisasi. Tapi sehingga partai politik sebagai proses rekrut pendan, tempat kaderisasi. Kaderisasi ini gak mudah loh ya. Fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, baca undang-undang, cari data. Ini kan bukan pekerjaan yang kemudian di-hire begitu aja. Harus disiapkan. irisannya gimana? Kita kan cari solusi. Tapi sekali lagi, PDI memahami, mengerti betul kenapa ada resistensi kawan-kawan fraksi di DPR. Karena kita ikut memutuskan. PDI ini setuju terbuka. Sekarang Mahkamah Kosisni mempersoalkan, kita kembali ke argumentasi lama. Tapi PDI mau terbuka, tertutup, siap. Baik Mas Lima. Mungkin kepada dua narasumber lainnya, kami hanya bisa berikan kesempatan untuk bisa memberikan pernyataan penutup di waktu yang sangat singkat. Silakan Mbak Titi terlebih dahulu, Mbak Titi? Ya, saya kira kita berfokus aja pada pemilu 2024, karena bagaimanapun sejak awal kelaksanaan tahapan pemilu, itu sudah dalam desain sistem pemilu yang diatur Rundang-Rundang 7 2017. Sudah berjalan. Dan juga pencalonan sudah berlangsung dalam desain sistem proporsional terbuka. Evaluasi memang diperlukan. Jadi evaluasi itu yang harus dilakukan serius pasca 2024 dengan betul-betul berorientasi pada pembangunan demokrasi dan penguatan kedaulatan rakyat. Mahkamah Konstitusi saya kira kita hormati, kita berikan kepercayaan untuk memutus sesuai fakta persidangan, nilai-nilai konstitusi, dan penguatan masa depan demokrasi kita. Kita percaya Mahkamah akan berpikir panjang. Ini bukan hanya soal satu lembaga, tapi ini soal masa depan kita semua Indonesia. Jadi saya tidak mau berspekulasi, tapi saya meyakini Mahkamah akan berdiri di atas konstitusi. Baik, singkat saja juga penutup dari Bang Saan, silakan Bang Saan. Ya, semua tahapan kan sudah berjalan. Partai politik sudah merekrut dan sudah mendaftarkan ke KPU yang berakhir tanggal 14 Mei yang lalu. Dan semua partai saya rasa termasuk juga Mas Gima itu tetap mendaftarkan caleg-caleg ke KPU juga dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017 di mana sistem pemilunya masih proporsional terbuka. Yang kedua, KPU juga sudah menyiapkan semua tahapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 2017. Terakhir, kami di Komisi 2 konsultasi dengan KPU, desain kertas luar dan sebagainya juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017. Dan masyarakat juga tentu sudah mengetahui bahwa pemilu 2024 yang akan datang tetap masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017. Maka kami pun berharap bahwa Mahkamah Konstitusi juga bisa memahami itu semua, mengerti itu semua, sehingga Mahkamah memutuskan juga benar-benar berdasarkan tadi pengembangan demokrasi kita ke depan, demokrasi yang sehat, berkualitas, demokrasi yang terus tumbuh di Indonesia tentu juga memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan jadi saya yakin Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan itu Masa Mustafa terima kasih kemudian juga Mbak Diti terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini Mas Ima juga terima kasih sudah datang ada opsi sehingga saja terbuka untuk 2024 tertutup untuk 2029 saya kira itu lebih bijak masih akan ada pembahasan untuk pemilu berikutnya oke baik Mas Ima terima kasih baik dan perbincangan ini juga menutup jumpa kita malam hari ini sesaat lagi Anda bisa menyaksikan dua sisi yang juga masih membahas mengenai keputusan Presiden Jokowi Dodo keinginannya untuk bisa cawe-cawe yang memilu dari 2024 saya Putri Viola pamit selamat malam sampai jumpa